Intro Nah ini cabainya kita rebus dulu seperti ini Supaya enggak langu Nanti kita coper Dengan bahan-bahan yang lain Tuh Cabainya sudah selesai Hai Vee Lovers Kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Bersama saya Rudy Kairudin Dan seperti biasa Saya akan mengajak Vee Lovers kalian untuk memasak masakan Ini termasuk masakan tradisional Mungkin sudah banyak yang tahu Tapi yang belum tahu Pengen coba Langsung aja coba Ini saya mempunyai yaitu Nama masakannya Terancam Gendar Terancam itu adalah salah satu nama bumbu Seperti urapan Tapi dia semuanya mentah Sayurannya juga semuanya mentah Jadi kita olah seperti ini Dan kita nanti makannya dilapis dengan gendar Jadi bisa ditaruh disini Terus langsung dimakan Nah Vee Lovers sekalian Tadi waktu saya merebus cabai Ini saya menggunakan Yaitu alat dari Tisensa Yaitu panci tapi loyang Lapisan ceramic coatingnya Dengan diamond powder Dan anti lengket Dan mudah juga dibersihkan Bisa dimasukkan ke dalam oven Sebagai loyang ya Kalau kita bikin pizza Langsung aja disini ya Bisa digunakan juga Di segala jenis kompor Seperti kompor gas seperti ini Kompor listrik Dan kompor induksi Atau kompor inaction cooker Tersedia dalam dua warna Merah dan kuper Nah yang saya gunakan sekarang Yang warna kupernya Cantik kan? Nah langsung aja kita memasak Ini saya sisikan dulu ya Rupuknya Saya akan chopper dulu Bumbu-bumbunya Saya akan jadikan satu Kemudian langsung kita akan Membuat perancamnya ya Saya akan haluskan Bawang putih Kencur Cabai rawit Nah Kalau males motong Bisa pakai gunting Dari Tisensa ya Jadi memudahkan Langsung masukkan Oke Saya tambahkan lagi Daun jeruk Kemudian saya tambahkan lagi Ketumbar bubuk Langsung wanginya Sudah keluar ya Kemudian ada terasi Dua sendok teh Oke Kemudian Gula pasir Dua sendok makan ya Semuanya langsung Dicopper aja Jadi nanti Kita tinggal Haluskan aja Atau kita campur Dengan kelapanya Di saat kita sudah Keluarkan dari chopper ya Oke Siap kita chopper Filoper sekalian Nah ini Tisensa yang saya gunakan adalah Turbo power juicer ya Mesin yang kuat Dilengkapi dengan pisau yang anti karat Multifungsi ya Multifungsi itu Maksudnya Bisa sebagai blender Bisa sebagai juicer Bisa sebagai pemeras santan Bisa sebagai chopper yang saya gunakan Sebagai dry mill Untuk menghaluskan bumbu-bumbu yang kering Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain ya Dan terdiri dari dua warna Yaitu putih yang saya gunakan Dan warna hitam Langsung aja kita Nyalakan lihat ya Ini kekuatan mesinnya Sudah cukup ya Jadi cuma sebentar sekali Dan bisa lihat hasilnya ya Ini di chopper Sengaja saya akan Buat sedikit kasar bumbunya Nah karena saya ambil cobek Untuk mencampur dan Apa namanya Supaya santannya itu Dari kelapanya itu Keluar sedikit-sedikit ya Nah ini hasilnya Wow Wow Wuhh Wangi sekali Oke Nah kemudian kita masukkan kelapa Nah ini sudah jadi Apa namanya Bumbu terancam Oke Ini kita ulek dengan bumbunya Sampai rata ya Nah ini harus di Tekan-tekan gini Supaya santan kelapanya ini Keluar sedikit-sedikit ya Nah ini kalau pengen Pengen lagi awet Kelapanya Ini bisa dikukus sebentar Supaya kelapanya Tidak mudah basi Ini saya aduk dulu Baru saya tekan-tekan ya Wuhh Aromanya Supaya aroma kemanginya keluar Ini diambil daunnya saja ya Tekan-tekan juga Tuh aroma daun kemanginya Terus kemudian Nam toronnya Masukkan sedikit aja ya Biar dia pecah-pecah Dan wanginya juga keluar Sampai kelapanya Tidak ada yang warna putih ya Semuanya tercampur Sama bumbu Oke Ini sudah jadi Kita tinggal Meratakan saja Oke Ini saya sisikan Ada kacang panjang Wortel yang sudah diparut ya Terus kemudian ini Kol dirajang halus Disesuaikan Potongannya Kemudian toge Ini mentimun Nah ini yang terpenting Kenikir ya Nah kemudian ada kemangi Oke Ini yang diambil daunnya saja ya Dan lam toro Atau pete cina ya Nah ini kita campur dulu Sampai rata ya Jadi nanti Waktu dicampur dengan bumbunya Sudah cukup ratanya ya Ini kenikirnya harus Kena di semua sisi ya Sisi dari Apa namanya Sayur-sayuran yang diaduk ini Supaya aroma wanginya menyebar Nah ini warnanya sudah mulai rata ya Baru kita masukkan Bubu terancamnya Seperti ini Kita aduk lagi Sampai semuanya terkena dengan Bubu terancamnya ya Nah nanti Ada setengah sendok teh garam Yang kita tabur aja Jadi begitu digigit Ada sensasi garam yang keluar ya Setengah sendok teh gini ya Kita taburkan Hati-hati ya Ini aduknya harus rata nih Nah ini kalau bisa Garamnya itu Tidak sampai terampau larut ya Supaya ada sensasinya nanti Oke Sudah Saya sudah tidak aduk lagi Sekarang saya akan ambil piring hidangnya ya Nah Ini siap untuk kita hidangkan sekarang ya Kita ambil kerupuk kulinya Ini kita kasih Dengan terancamnya di atasnya Jadi nanti langsung kita gigit Langsung keluar rasanya ya Langsung enak Tuh Karena dia tidak terampau basah Jadi kerupuk kulinya Langsung bisa dimakan Gini saya ingat banget Waktu masih kecil ya Banyak yang jual Keliling kampung Makanan-makanan seperti ini Dan hebatnya Setiap ada yang beli Siapapun ya Walaupun anak kecil pun Dia ngulep dulu ya Menghaluskan dulu di depan kita Oke Bisa ditutup dua lapis Bisa ditutup selapis aja ya Ini saya akan Kasih Tumbuh terancamnya di atas Wah Oke Nah sebelum saya sajikan Saya pengen Memperagakan Cara makan yang Enak Sewaktu saya kecil dulu Kalau makan terancam ini Makannya seperti ini ya Hmm Guri dari kerupuknya Seger dari terancamnya Enak banget Bener-bener saya Apa namanya Berasa Waktu saya masih kecil dulu Hmm Saus dicoba Nah V-lover Sudah selesai Yaitu Terancam Gendarnya Ini enak sekali Disajikan Kapanpun ya Terutama di siang hari Atau menjelang sore Ini gaduh aja Begitu sudah enak Apalagi dengan nasi Juga bisa lebih enak ya Nah Buat V-lover sekalian Yang mau request resep Atau mungkin tips ya Jangan lupa Isi kolom komentar Di bawah sini Terus kemudian Yang ingin mendapatkan Produk-produk Dari Vicenza Baik koleksinya Bisa membuka Instagramnya Etoco Vicenza Banyak sekali Disana yang bisa dilihat Sampai piranti masak Juga piranti hidangnya Jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan Notifikasi video-video Terbaru dari kita Nah Sekarang saya undur diri dulu Pasti kita jumpa kembali Dan pasti dengan resep-resep Yang berbeda Galeri Rasa Channel Masak sempurna Dengan Vicenza Dengan saya Rudy Koyerudin Sampai jumpa Dadah Terancam gendar Sudah selesai Sampai jumpa